Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan dengan pencipta Mona Lisa yang top itu Loh, sebelum Bapak suruh ganti namanya dengan nama itu dia sendiri sudah mengganti namanya dengan nama itu Eh, seenaknya, sembarangan, ganti-ganti nama nama Rovi itu saya kasih sudah pakai bubur mele bubur putih, tahu gak? Hmm, lancar Oh, itu juga salah satu kejeniusan seniman kita ini berani mengganti namanya sendiri tanpa seizin orang tua Wah, malah kacau Apa-apa jenius Emang dari sononya udah begitu? Ah, sono mana? Saya mau beli patung itu Ayo, bagaimana? Jual gak? Jual gak? Halah, patung kayak gitu aja mau dibeli Udah ambil aja Pak Pulangi Eh, eh, tidak bisa diambil, tidak bisa dijual Begitu pesan pematungnya Nah, tambah lagi kejeniusan seniman kita Eh, jenius lagi Pura-pura tidak mau jual Pura-pura tidak mau jual Saya orang yang tahu menghargai karya seni Hmm Bagaimana kalau saya beli 10 miliar Hah? 10 miliar? Ya Patung kayak gitu? Ya Ah, patikus jangan becanda dong Masa patung kayak gitu 10 miliar Saya pukul nanti Bapak ini Dikira saya becanda apa? Enak aja loh Eh, jangan marah lah Saya kan cuma becanda Bener nih, patung kayak gitu 10 miliar? Iya Janji? Janji Sumpah? Sumpah Berani mati? Berani 10 miliar? 10 miliar Jadi? Jadi Aduh Kita tambah kaya piwa Kita jadi sekarang ada 20 miliar Tenang Punya gue 12 miliar gue lepas deh Ntar jadi senewan Tadi Raffi bilang 12 miliar baru dilepas Aduh Udah dan ntar jadi batal diurusan Aduh Lu gak ngerti banget cilu Oke 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 12 miliar oke Hah? Sebentar Sebentar Sekarang aku jangan tersinggung beneran Sama surat dari Bapakmu itu Sekarang aku mau telepon sama dia Ayo Ayo Masuk Masa aku dibilang tukang sabat panjang amat ya Jangan sampai ketinggalan Update terbaru dari MVP Classic Video Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng Di bagian kanan